Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Choo Sing Yun dalam anime Spirit Sword Sofrake. Selamat menyaksikan. Maka seleraku tidak lebih dari seratus kali lebih lezat dari miliknya. Kata Soo Ziyun dengan marah. Seleramu bagus, tetapi bahan-bahan yang digunakan sangat berharga. Perawatan ini sangat tidak pantas, dan itu membuktikan bahwa kamu tidak peduli dengan bahan-bahannya. Kata Master Fan dengan serius. Memasak membutuhkan usaha, dan kamu tidak peduli. Tuan Fan membuka matanya dan menatap Soo Ziyun. Kamu, Soo Ziyun ingin memarahi. Hanya Soo Ziyun yang mengucapkan sepatah kata, lalu berhenti, berhenti, mengatur nafas, dan tersenyum lagi. Menonton Master Fan berkata, kamu akan memasak hidupmu di ruangan ini. Setelah berbicara, Soo Ziyun berbalik tanpa melihat ke belakang. Tuan Fan memandang Soo Ziyun, menghela nafas, dan menggelengkan kepalanya. Di masa depan, akan lebih sulit untuk hidup. Kata Tuan Fan sedih. Zhu Heng Yu, yang menyaksikan semua ini dengan mata dingin, memandang Tuan Fan, dan berkata, mengapa Tuan khawatir, harus ada jalan di depan mobil, dan perahu menuju jembatan secara alami lurus. Master Fan mendengarkan Zhu Heng Yu, menghela nafas panjang, dan kemudian berkata, kamu benar, ku harap begitu. Jelas Master Fan masih sangat sedih. Kembalilah dan kemasi barang-barangmu, datanglah ke tempat ini untuk menemukanku besok, kata Tuan Fan. Berani bertanya pada Tuan Fan, aku masih memiliki adik perempuan, dan aku akan memasak paling banyak. Apakah kamu pikir aku bisa membawanya masuk? Zhu Heng Yu melihat Tuan Fan pergi dan bertanya dengan cepat. Masalah Zhu Xiaomei adalah masalah besar. Jika adik perempuan tidak bisa masuk sekte, Zhu Heng Yu tidak akan memasuki sekte pedang setan. Setelah mendengarkan Zhu Heng Yu, Tuan Fan mengerang sedikit, dan kemudian berkata, pembantu di rumah semua adalah murid formal, orang-orang biasa tidak bisa masuk rumah. Setelah mendengarkan kata-kata Master Fan, suasana hati Zhu Heng Yu langsung jatuh ke bawah. Namun, Master Fan berhenti dan melanjutkan, tapi Zhu Heng Yu diizinkan untuk membawa pelayan, tetapi papan dan penginapan pelayan semuanya adalah perawatan diri, dan Anda tidak bisa keluar dari Zhu Heng Yu seumur hidup. Zhu Heng Yu, yang berpikir bahwa ada perubahan haluan, mendengarkan Tuan Fan, tetapi mengerutkan kening dan berhenti berbicara. Murid moyang Jianzong ini tidak begitu sederhana dan dapat digunakan sebagai Master. Kamu bisa melakukannya sendiri. Master Fan memandang Zhu Heng Yu dan menghela nafas. Melihat sosok Master Fan pergi, Zhu Heng Yu berjuang untuk sementara waktu. Akhirnya, Zhu Heng Yu memutuskan dan memutuskan untuk tidak bergabung dengan moyang Jianzong. Zhongmen dapat ditemukan lagi, tetapi hanya ada satu gadis kecil. Setelah Zhu Heng Yu memutuskan, seseorang membawa Zhu Heng Yu keluar dari sekte. Di pintu masuk gerbang gunung, pemimpin memberi Zhu Heng Yu tanda dan berkata, ketika besok datang, gunakan token ini untuk memasuki Zhongmen. Zhu Heng Yu mengambil token, mengucapkan terima kasih, dan perlahan keluar dari Zhongmen. Zhu Xiaomei sudah lama menunggu di gerbang gunung. Ketika dia melihat Zhu Heng Yu keluar, Zhu Xiaomei datang ke Zhu Heng Yu dengan ceria dan bertanya sambil tersenyum, kakak Heng Yu, sudahkah kamu lulus ujian? Zhu Heng Yu meremas senyum jelek dan berkata kepada Zhu Xiaomei, maaf, aku tidak lulus. Setelah mendengarkan Zhu Heng Yu, ekspresi Zhu Xiaomei membeku seketika. Perlahan Zhu Xiaomei berubah dari wajah yang tersenyum menjadi wajah yang hilang. Melihat ekspresi kecewa Zhu Xiaomei, Zhu Heng Yu menghela nafas sedikit dan terhibur, saudari, jangan sedih, ini aku, kamu bisa tenang, mari temukan seni bela diri yang bisa membawa kita bersama. Tidak lebih baik dari pedang. Zhongca, moyang Jianzong adalah faksi besar pertama di Pulau Wayang, tidak ada yang lebih baik di pulau ini. Zhu Xiaomei merasa seperti cermin di dalam hatinya, tahu bahwa Zhu Heng Yu menghibur dirinya sendiri. Pada saat ini, orang lain keluar dari gerbang gunung. Dengan seruan-seru dari kerumunan, si Yue perlahan-lahan datang. Melihat tatapan sedih Zhu Xiaomei, si Yue tidak jelas, begitu cepat melangkah maju dan bertanya, adik perempuan, apa yang terjadi? Apakah kamu mendengar bahwa saudaramu Heng Yu lulus ujian, jadi dia menangis dengan gembira. Berita bahwa Zhu Heng Yu lulus ujian telah menyebar ke seluruh Zhongmen. Apa? Zhu Xiaomei menatap si Yue dengan tak percaya. Si Yue mengerutkan kening dan menatap Zhu Heng Yu. Kamu tidak mau bergabung dengan moyang Jianzong. Si Yue bertanya. Ekspresi Zhu Heng Yu berkedip sedikit, dan kemudian mengangguk. Kenapa? Zhu Xiaomei mendengarkan pertanyaan si Yue, tidak ada yang tahu bahwa Zhu Heng Yu telah membohongi dirinya sendiri, jadi dia berteriak pada Zhu Heng Yu. Zhongmen tidak diperbolehkan membawa orang lain masuk. Jika kamu dibawa masuk, kamu hanya bisa menjadi pelayananku, dan kamu tidak bisa meninggalkan pedang iblis domba ini seumur hidup. Aku tidak bisa membiarkan kamu menjadi pelayananku. Gratis. Zhu Heng Yu memandang. Zhu Xiaomei berkata dengan tegas. Apakah Anda tahu betapa sulitnya untuk memenuhi syarat untuk sekte pedang iblis? Ada banyak orang di belakang Anda yang telah dieliminasi, dan ada banyak orang yang tidak bisa masuk dengan kepala patah, tetapi Anda ingin menyerah secara aktif. Apakah Anda yakin? Si Yue menatap Zhu Heng Yu dan bertanya dengan serius. Aku tidak bisa membiarkan gadis kecil itu menderita lagi, aku tidak akan meninggalkannya, Zhu Heng Yu berkata dengan tegas. Kamu bodoh. Zhu Xiaomei tiba-tiba memarahi. Zhu Heng Yu memperhatikan Zhu Xiaomei tidak berbicara. Apakah kamu tahu betapa sulitnya bagiku untuk memiliki saudara seperti kamu? Zhu Xiaomei menyeka air matanya dan melanjutkan ke Zhu Heng Yu, hanya menjadi pelayanmu, aku tidak peduli, selama kamu baik-baik saja, aku akan bahagia, dan aku hanya ingin bisa. Hanya di sisi Anda, kebebasan atau identitas apapun tidak penting bagi saya. Zhu Xiaomei berkata kepada Zhu Heng Yu. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Xiaomei, mata Zhu Heng Yu juga basah. Zhu Heng Yu meletakkan Zhu Xiaomei di tangannya dan berkata, kakak pasti akan menjagamu. Selamanya, yah, bagus. Zhu Xiaomei tersenyum manis di lengan Zhu Heng Yu. Melihat penampilan keduanya, si Yue juga tersenyum. Pada saat ini, Zhu Da Chang juga berjalan keluar dari Zhongmen, melihat penampilan ketiga orang itu, dengan tanda tanya di wajahnya. Ada apa? Zhu Da Chang bertanya. Zhu Heng Yu mengatakan situasinya. Saya pikir apa yang sedang terjadi. Zhu Da Chang memandang ketiga orang itu dengan tak percaya. Ketiganya menatap penampilan Zhu Da Chang, dan semua menatap ragu. Biarkan gadis kecil itu menjadi pelayan apa yang dia takuti, setelah dia tiba di Zhongmen, dia tampak seperti pelayan. Selama kamu memperlakukannya sebagai saudara perempuan, siapa yang akan memperlakukannya sebagai pelayan? Kekuatannya kuat, siapa yang berani menghentikanmu? Gadis kecil keluar. Zhu Heng Yu mendengar kata-kata Zhu Da Chang, tapi tiba-tiba dia cerdas. Dengan bujukan semua orang, Zhu Heng Yu akhirnya setuju untuk membiarkan Zhu Xiaomei memasuki sekte pedang setan sebagai pelayannya. Semua orang bersuka cita dan kembali ke kam. Namun, Zhu Heng Yu memutuskan dengan diam-diam, dan dia harus bekerja keras untuk membuat dirinya lebih kuat, sehingga Zhu Xiaomei bisa menyingkirkan pemenjaraan moyang Jianzong sesegera mungkin. Perkemahan hari ini sangat ramai. Si Yue pergi untuk menangkap ikan besar lainnya. Zhu Xiaomei pergi untuk mengambil beberapa jamur liar dan buah-buahan liar. Zhu Heng Yu dan Zhu Da Chang bekerja bersama dan kembali dengan babi hutan besar. Semua orang sibuk untuk sementara waktu, dan berbagai hal ditempatkan di meja makan sederhana yang sederhana. Zhu Da Chang bahkan tidak tahu di mana mendapatkan sebotol anggur yang baik. Beberapa orang menemani sinar bulan untuk mendorong cangkir untuk mengganti cangkir, menyusun strategi, dan minum sampai setelah tengah malam. Zhu Da Chang tidak bisa minum, dan segera jatuh di bawah meja. Zhu Xiaomei sangat mengantuk, setelah setengah minum, semua orang kembali tidur di gubuk. Pada akhirnya, hanya Zhu Heng Yu dan Si Yue yang merenung perlahan. Saya tidak tahu mengapa tubuh Zhu Heng Yu masih relatif lemah, tetapi minum anggur ini seperti minum air dingin, tidak ada perasaan lain selain minum terlalu banyak. Si Yue tampak agak merah saat ini, tapi dia sedikit mabuk. Aku tidak menyangka kamu akan minum terlalu banyak. Si Yue menatap Zhu Heng Yu. Aku tidak menduganya. Zhu Heng Yu menertawakan dirinya sendiri. Kamu minum untuk pertama kalinya. Si Yue bertanya, berkedip dan menatap Zhu Heng Yu dengan mata ingin tahu. Zhu Heng Yu menganggup. Kamu tidak minum untuk pertama kalinya, Zhu Heng Yu menatap si Yue dan berkata. Si Yue menatap gelas dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, ya, saya minum sangat awal dan diajar oleh orang tua itu. Orang tua, Zhu Heng Yu bertanya pada si Yue sambil mengocok gelas anggur di tangannya. Saya melihat si Yue tetapi tidak berbicara. Gelas anggur diletakkan dan memandang ke atas ke arah cahaya api. Melihat si Yue tidak berbicara, Zhu Heng Yu tidak mengajukan pertanyaan. Aku dulu murid-murid pemabuk tua. Si Yue akhirnya mengungkapkan rahasia di dalam hatinya. Zhu Heng Yu sebenarnya sudah bisa menebaknya sejak lama, karena gaya tubuh si Yue dan beberapa peralatan tidak seperti seorang kultifator yang masih muda. Nanti, tanya Zhu Heng Yu. Kemudian pemabuk tua ini minum sampai mati. Si Yue selesai berbicara, menghirup minumannya di gelas, dan kemudian berhenti berbicara. Zhu Heng Yu sama sekali tidak penasaran dengan isi cerita ini saat ini, tetapi hanya diam-diam minum anggur yang enak di gelasnya. Lalu dia mengambil botol porselen dan mengisi si Yue dan dirinya sendiri lagi. Bulan muncul dan menghilang di bawah awan, seperti pengantin wanita pemalu. Keduanya minum anggur perlahan melawan sinar bulan. Sampai si Yue juga jatuh ke tanah, Zhu Heng Yu hanya sedikit mabuk. Pada saat ini, wajah si Yue memerah, dia berbaring di atas meja, mulutnya sedikit terbuka, bibirnya sedikit bergerak, dan dia sepertinya berbicara tentang mimpi. Sebuah istana putih pada saat ini mencerminkan sosoknya yang sempurna melawan cahaya bulan. Indah! Zhu Heng Yu menatap si Yue seperti ini, menghabiskan segelas anggur terakhir, dan berdiri. Keindahan ada di depannya, tapi hati Zhu Heng Yu tanpa gelombang. Saya melihat Zhu Heng Yu berjalan ke si Yue dan memeluk si Yue ke dalam gubuk, karena dia takut membangunkan Zhu Xiaomei, Zhu Heng Yu menempatkan si Yue di gubuk tempat dia dan Zhu Da Chang tinggal. Tapi Zhu Heng Yu sendiri baru saja menemukan pohon besar, bersandar pada batang kering, dan perlahan-lahan tertidur. Di pagi hari berikutnya, beberapa orang pergi ke moyang Jianzong untuk melapor. Pada saat gerbang desan tercapai, seseorang sudah menunggu di pintu. Ketiganya hanya bisa menunggu bersama. Segera Su Zhiyun datang. Kulihat Su Zhiyun mendekati Zhu Heng Yu, tersenyum, lalu berkata, Masa kecil, ayo! Meskipun itu adalah kata yang memberi semangat, Zhu Heng Yu mendengar penghinaan dari kata-kata dan sedikit amarah. Zhu Heng Yu mengerutkan kening, tidak berbicara, hanya menatap Su Zhiyun. Su Zhiyun mengabaikan Zhu Heng Yu setelah berbicara, berbalik dan pergi. Kenapa? Ini kapal besar Grandmaster Su. Zhu Da Chang tidak tahu apa yang terjadi dalam kompetisi kuliner kemarin. Dia menyaksikan Su Zhiyun dan Zhu Heng Yu menyambutnya, jadi dia melangkah maju dan diejek. Zhu Heng Yu menggelengkan kepalanya, tetapi tidak banyak menjelaskan. Karena dia tahu karakter Zhu Da Chang, jika dia membiarkannya tahu apa yang sedang terjadi, dia pasti tidak akan memiliki wajah yang baik untuk Su Zhiyun. Dengan karakternya, mungkin menjadi sulit untuk bercampur dalam sekte. Lihat itu, Zhu Da Chang tiba-tiba menyentuh Zhu Heng Yu, dan kemudian cemberut pada kerumunan. Zhu Heng Yu melihat ke arah Zhu Da Chang dan melihat Wang Rui bersembunyi di antara kerumunan. Menatap Zhu Heng Yu di sudut, matanya membenci. Melihat Zhu Heng Yu melihat ke sini, Wang Rui menarik matanya dan memalingkan muka. Jangan repot-repot. Zhu Heng Yu melirik Wang Rui, lalu berkata kosong kepada Zhu Da Chang. Zhu Da Chang mendengarkan Zhu Heng Yu dan mengabaikannya. Pada saat ini, gerbang gunung terbuka lebar, dan kemudian kepala keluar. Selamat untuk semua orang yang telah menjadi murid dari Demon Sword Sek, dan ikuti aku ke Zhong Men dulu. Kepala rumah itu bukan omong kosong. Setelah berbicara, dia menoleh ke Zhong Men. Semua orang melihat ini dan dengan cepat memasuki sekte. Semua orang masih berjalan di jalan pancian. Sebelumnya, Zhu Heng Yu dan yang lainnya telah mengambil jalan pintas melalui hutan, tetapi mereka belum pernah melihat pemandangan jalan pancian. Saya melihat pemandangan jalan pancian sangat indah. Itu masih pagi, dan seluruh gunung masih dikelilingi oleh awan, tetapi pohon-pohon dan hutan lebat di samping jalan ditutupi dengan warna misterius. Kerumunan berjalan perlahan, dan setelah beberapa saat mereka mencapai sebuah kota kecil di sisi gunung. Pada saat ini, ada banyak orang di alun-alun, dan ke-6 penatua ada di sana. Ini sekte pedang iblis kita. Semua orang akan menjadi anggota keluarga besar sekte pedang iblis. Kata 43 orang yang melihat ke lapangan. Ya, semua orang setuju. Ya, kamu ikuti tuduhan dan berbaris. Jumlah terbesar ada di depan sesepu penegak hukum Wang, setengahnya ada di sini. Tetapi di depan Master Fan dan Master Duan, hanya ada satu orang. Namun, Su Zhiyun tidak punya pilihan sama sekali dan berdiri diam. Pergi, Master Fan melirik Zhu Heng Yu dan berkata. Zhu Heng Yu merespons, menarik Zhu Xiaomei dan mengikuti Tuan Fan perlahan. Segera, beberapa orang datang ke halaman yang bobrok. Ini adalah tempat tinggalmu di masa depan. Tuan Fan berkata dengan ringan. Terima kasih Tuan Fan. Zhu Heng Yu berterima kasih dengan hormat. Baiklah. Tuan Fan mengangguk. Kemudian dia mengeluarkan dua buku dari tangannya dan menyerahkannya kepada Zhu Heng Yu, dengan mengatakan, kamu simpan dua buku ini. Melihat ekspresi penasaran Zhu Heng Yu, Master Fan menjelaskan ini panduan pendatang baru pedang domba iblis pedang adalah beberapa aturan dan perkenalan Zhongmen. Melanggar aturan. Ya, Zhu Heng Yu berkata dengan hormat setelah menerima kedua buku itu. Buku kedua ini adalah teknik memasak sekte saya yang disebut memasak klasik, yang berisi pengantar rincin tentang memasak dan memasak, serta beberapa resep sederhana. Master Fan menunjuk ke buku yang lebih tebal. Melihat dua kata besar dalam buku, The Kitchen Klasik, Zhu Heng Yu menantikannya, dan akhirnya dia bisa makan cukup. Para murid akan rajin berlatih dan tidak akan mendiskreditkan wajah ayahmu. Zhu Heng Yu menyimpan dua buku dan berkata dengan hormat. Baiklah. Tuan Fan mengangguk puas. Ada juga dua set pakaian murid tingkat rendah dan pedang tulang rune. Kamu punya waktu untuk pergi ke kementerian dalam negeri untuk mendapatkannya. Oke, tidak ada yang lain, kamu bisa rajin berlatih di sini. Master Fan memikirkannya, dan tiba-tiba teringat sesuatu yang dia lupa jelaskan, jadi dia melanjutkan. Ada satu hal lagi. Setelah tiga bulan, ranah rahasia domba ajaib terbuka. Level monstermu sangat rendah. Jangan pernah malas. Jika kamu tidak bekerja keras, kamu mungkin tidak punya waktu untuk kembali. Kata, ya, Zhu Heng Yu merespons dengan tinju terkepal. Master Fan memperhatikan Zhu Heng Yu, lalu mengangguk dan berbalik. Zhu Heng Yu dengan tajam mengamati ini, tetapi tidak tahu apa yang dimaksud Master Fan. Tetapi Tuan Fan, yang keluar dari kediaman Zhu Heng Yu, berbisik pada dirinya sendiri, apa yang istimewa dari anak ini. Biarkan saya mengamatinya secara teratur. Menurut pendapat saya, anak ini bahkan tidak bisa keluar dari dunia rahasia iblis. Master Fan bergumam dan berjalan perlahan. Ketika Tuan Fan pergi, Zhu Heng Yu tidak tahu mengapa, tetapi alih-alih memikirkannya, dia mengunjungi halamannya sendiri. Pada saat ini, Zhu Xiaomei bersorak dan berlari bolak-balik di halaman kecil. Ini adalah pertama kalinya ia memiliki tempat tinggal yang hangat sendiri. Zhu Heng Yu memandang Zhu Xiaomei sambil tersenyum dan menunggu sampai kegembiraannya berlalu sebelum perlahan melangkah maju dan berkata, Ayo, mari kita mengunjungi rumah kita. Zhu Xiaomei mengangguk dengan penuh semangat. Padahal, halaman kecil itu juga sangat sederhana. Total tiga kamar, dua kamar tidur dan dapur, ditambah halaman kecil, meja batu dan beberapa bangku batu di halaman. Terlepas dari ini, tidak ada yang lain. Tapi ini sudah sangat berbeda dari kuil dan gubuk yang rusak di mana Zhu Heng Yu dan Zhu Xiaomei tinggal sebelumnya, jadi mereka tidak puas, sebaliknya mereka sangat puas. Keduanya telah bergolak dari pagi ke malam, dan ini membersihkan gubuk. Atas permintaan kuat Zhu Xiaomei, Zhu Heng Yu tinggal di kamar besar di tengah, sedangkan Zhu Xiaomei tinggal di kamar kecil di sebelah kanan. Di tengah malam, Zhu Xiaomei kelelahan selama sehari, dan sudah tertidur. Zhu Heng Yu tidak tidur, tetapi mempelajari panduan untuk sekte pedang setan baru tentang Zhongmen. Bagaimanapun, dia sudah menjadi murid Jianzong, masih perlu untuk memahami ini. Paru pertama buku ini adalah tentang sejarah Moyang Jianzong. Secara umum, Moyang Jianzong tidak di luar Yangdau sebelumnya, tetapi terletak di pusat kepulauan Moyang, seni bela diri Pulau Yangsin. Pada saat itu, seni bela diri sangat kuat. Selama masa kejayaan, tiga kaisar iblis di tahun 80-an dari tubuh iblis membuat domba-domba Jianzong memiliki pengaruh yang kuat di antara klan domba iblis. Hanya kemudian, setelah beberapa perubahan, tiga kaisar setan jatuh satu demi satu, dan sekte pedang iblis tidak bisa berdiri di Pulau Yangsin, dan kemudian pindah ke Pulau Yangdau luar. Adapun kecelakaan itu, tidak disebutkan sama sekali dalam buku ini. Bagian kedua dari buku ini adalah untuk memperkenalkan komposisi dan aturan Zhongmen. Zhongmen terbagi menjadi murid baru, murid tingkat rendah, murid batiniah, murid inti, dan kemudian penatua diaken, dan kemudian tuan. Demon Swatsek dipimpin oleh kepala enam tua-tua dan bertanggung jawab atas urusan yang berbeda. Dapur tempat Zhu Heng Yu berada bertanggung jawab untuk memasak makanan lezat untuk anak-anak Moyang Jianzong. Itu hanya dilakukan ketika seorang murid membutuhkannya, dan masih perlu membuat janji dan membayar biaya tertentu. Beberapa tempat yang tersisa juga memiliki fungsi yang berbeda. Di tempat-tempat ini, para penatua penegak hukum memiliki hak paling untuk memimpin Departemen Penegakan Hukum. Ada banyak orang di daerah ini, dan manajemennya rumit. Tapi itu terutama bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari murid Zhongnei. Dan hanya orang-orang di Departemen Penegakan Hukum yang tidak perlu mempelajari keterampilan tambahan lainnya, selama mereka berkonsentrasi pada berlatih dan memperkuat tubuh sihir. Tidak heran semua pergi ke Departemen Penegakan Hukum. Zhu Heng Yu akhirnya tahu mengapa ada begitu banyak orang di Departemen Penegakan Hukum. Setelah terbiasa dengan panduan untuk pendatang baru ke Sekte Pedang Setan, Zhu Heng Yu tidak bisa terlalu mengantuk, dan segera tertidur. Dini hari berikutnya, Zhu Heng Yu dan Zhu Xiaomei dengan senang hati pergi ke kantor urusan internal untuk mengumpulkan pakaian. Zhu Xiaomei tidak menutup mulut sepenuhnya, menunjuk ke pertanyaan ini, tidak senang, karena Zhu Heng Yu tidak hanya memiliki pakaian para murid pendatang baru, tetapi Zhu Xiaomei juga memiliki dua set pakaian pelayan. Mereka berdua akhirnya tidak perlu lagi mengenakan baju compang camping itu. Setelah beberapa saat, keduanya datang ke Departemen Rumah Tangga yang bertugas mendistribusikan peralatan siswa baru. Namun, ada beberapa orang di Departemen Dalam Negeri saat ini, hanya tiga atau dua, karena kebanyakan orang sudah menerima peralatan mereka sendiri kemarin. Halo, saudaraku, aku akan mengambil peralatan pendatang baru. Zhu Heng Yu memperhatikan seseorang tidur siang dan berkata dengan sopan. Nama orang dari kantor urusan internal berbaring di atas meja, tidak mengangkat kepalanya sama sekali, tetapi hanya mengarahkan tanduknya ke Zhu Heng Yu tanpa memandang Zhu Heng Yu, dan melihat ke bawah. Zhu Heng Yu. Pria itu menjawab, hanya mengingat untuk mendapatkan peralatan Zhu Heng Yu, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu. Apa yang kamu katakan namamu? Pria itu akhirnya menatap Zhu Heng Yu. Saya melihat tanduk di kepala pria ini tebal dan pendek, wajahnya lelah, matanya sangat tenggelam, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Zhu Heng Yu. Zhu Heng Yu berkata lagi, murid dari Departemen Dalam Negeri bernama Niseng, yang bertanggung jawab untuk distribusi. Ketika dia menanyakan nama Zhu Heng Yu lagi, dia tiba-tiba teringat bahwa kemarin seorang pria baru bernama Wang Rui mendatangi dirinya dengan batu energi ajaib, dan berkata bahwa dia ingin mengajar seorang pria baru bernama Zhu Heng Yu. Sepertinya orang di depanku, Niseng berpikir dalam hatinya. Kamu kembali dulu. Niseng selesai berbicara, berbaring di atas meja lagi, dan mengabaikan Zhu Heng Yu. Zhu Heng Yu mengerutkan kening, dan kemudian berkata lagi, kakak ini, aku murid baru Zhu Heng Yu, datang dan ambil peralatanku. Apakah kamu mendengarmu lebih dulu? Kata Niseng tidak sabar. Lalu kapan aku akan memimpin? Zhu Heng Yu bertanya. Lihat itu, kata Niseng. Lalu mengapa murid-murid lain dapat menerima peralatan mereka sendiri, hanya saja aku tidak bisa. Zhu Heng Yu bertanya dengan cemberut. Anda juga dapat bertanya tentang urusan saya di kantor urusan internal. Biarkan Anda kembali dan kembali. Niseng melambai dengan tidak sabar, mencoba mengirim Zhu Heng Yu pergi. Apa sikapmu? Kenapa kita tidak bisa menerima peralatan? Kamu tidak menggertak kita. Zhu Xiaomei menunduk dan berkata dengan keras. Apa yang kamu bayar untuk pelayan kecil di sini? Pergi. Niseng memelototi Zhu Xiaomei dan memarahi. Aku pikir kamu menerima suap dari orang lain, jadi aku ingin mempermalukan kami. Zhu Xiaomei dengan sengaja mengangkat suaranya. Setelah diberitahu oleh Zhu Xiaomei, Niseng sedikit bersalah. Melihat orang-orang di sekitarnya, ia membenarkan dan berkata, Apa yang kamu bicarakan? Berbicara, Niseng berdiri, mengeluarkan jas di rumah dan melemparkannya ke Zhu Heng Yu, lalu berkata, Ambillah. Kendalikan mulut gadis kecilmu, jangan biarkan dia berbicara sepanjang hari. Melihat pakaian itu ada di tangan, Zhu Heng Yu dan Zhu Xiaomei tidak ingin diganggu, jadi mereka menekan kemarahan mereka dan mengambil pakaian itu. Tetapi ketika mereka mengambil pakaian mereka, mereka bahkan lebih marah. Saya melihat bahwa dua pakaian ini ditutupi dengan lubang yang dimakan cacing, dan keadaan compang kemping lebih buruk daripada kemeja compang kemping yang dikenakan Xiao Xiaomei saat ini. Pakaian seperti apa kamu? Zhu Xiaomei sangat marah dan menunjuk Niseng dengan pakaiannya. Niseng memandang Zhu Heng Yu dan Zhu Xiaomei dengan jijik, dan mencipir, Adapun kamu, hanya kenakan pakaian ini. Kamu penjahat, kenapa begitu buruk? Zhu Xiaomei memarahi dengan marah. Apa yang kamu bicarakan? Mata Niseng dingin, dan kemudian kilatan tiba-tiba muncul di samping Zhu Xiaomei. Menamparkan, dengan suara yang jelas, Zhu Xiaomei langsung terbang dari kejauhan. Zhu Heng Yu membaca manual Zhongmen tadi malam dan tahu bahwa Zhongmen dilarang langsung, jadi dia tidak berharap bahwa Niseng tiba-tiba akan menyerang dan melukai orang. Adik perempuan, apakah kamu baik-baik saja? Zhu Heng Yu buru-buru datang ke Zhu Xiaomei dan bertanya dengan prihatin. Saya melihat Zhu Xiaomei mengalami pembengkakan besar di wajahnya, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Pada saat ini, dia menggigit bibirnya dan menahan air mata, tidak ingin mempermalukan Zhu Heng Yu. Kamu istirahat dulu, biarkan aku tinggalkan sisanya. Zhu Heng Yu mengambil Zhu Xiaomei dan meletakkannya di bangku batu. Saudaraku, Zhu Xiaomei mengkhawatirkan Zhu Heng Yu dan berteriak dengan cepat. Tenang, Zhu Heng Yu menatap Zhu Xiaomei dengan tegas dan berkata sambil tersenyum. Setelah berbicara, Zhu Heng Yu berbalik dan wajahnya sangat suram sehingga menakutkan. Zhongmen tidak diizinkan bertarung secara pribadi, mengapa kamu melakukannya? Zhu Heng Yu menatap Niseng dan bertanya. Jenis sampah seperti ini, apa yang bisa kamu lakukan untukku? Membuatku kesal, aku memukulmu seperti kamu. kata Niseng dengan pandangan menantang ke Zhu Heng Yu. Oke, ternyata sampah dapat dimainkan di Zhongmen. Lalu aku akan mengajarimu sampah ini. Zhu Heng Yu mendengar Niseng mengatakan bahwa Zhu Xiaomei adalah sampah, dan akhirnya tidak tahan lagi. Saya melihat sosok Zhu Heng Yu melintas dan datang ke sisi Niseng. Niseng sudah siap untuk waktu yang lama, dan dia lolos dari serangan Zhu Heng Yu dalam sekejap. Tapi di mana Zhu Heng Yu memberinya kesempatan, tetapi sosoknya berubah, dan pedang di tangannya mendatangi Niseng lagi. Niseng tidak berharap Zhu Heng Yu melakukan tindak lanjut, tapi kali ini dia tidak bisa mengelak, jadi dia hanya bisa bersandar dan selamat dari pukulan itu. Cuma cacat, di mana Zhu Heng Yu memberinya kesempatan, satu demi satu, bergegas menuju Niseng. Niseng diam-diam mengerang pada saat ini, tetapi terpaksa sampai pada titik seperti itu oleh seorang pendatang baru yang baru saja memasuki klan. Hanya saja Niseng telah kehilangan kesempatan saat ini, menghadapi pedang panjang Zhu Heng Yu, dia hanya bisa menghindar bolak-balik. Setiap gerakan Zhu Heng Yu tidak berakibat fatal, dan ia menatap pakaian Niseng. Setelah beberapa saat, pakaian Niseng compang kemping. Pada saat ini, jika ada seseorang yang mengamati dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa setiap lubang di tubuh Niseng saat ini persis sama dengan lubang yang diterima Zhu Heng Yu. Menyaksikan keadaannya sendiri yang memalukan, dan cara orang banyak menunjuk. Niseng akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berteriak, Zhu Heng Yu. Kamu mencari kematian. Namun, setelah melihat Niseng berjuang keras dengan pedang, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk melompat keluar dari serangan Zhu Heng Yu. Menonton Niseng melompat menjauh, Zhu Heng Yu berhenti menyerang, berdiri di tempat berdiri di atas pedang, dan menatap Niseng dengan tenang. Jangan salahkan aku kalau anakmu sudah mati. Niseng memandang Zhu Heng Yu dengan wajah yang mengerikan dan mengeluarkan pedangnya yang panjang dari pinggangnya. Tapi serangan Zhu Heng Yu terlalu intensif, jadi Niseng tidak punya waktu untuk mengeluarkan pedangnya. Zhu Heng Yu masih menatap Niseng dengan tenang, seolah menunggu serangan Niseng. Niseng melihat bahwa Zhu Heng Yu tidak merespon, tetapi dia meraung, dan pedang panjang itu mengarah ke Zhu Heng Yu. Setelah melihat Zhu Heng Yu menghindari pedang, Niseng terus mengejar Zhu Heng Yu begitu pedang di tangannya berbalik. Kali ini adalah serangan Niseng, dan Zhu Heng Yu melintas dari kiri ke kanan. Namun, Niseng adalah trik membunuh pedang. Karena Zhu Heng Yu membuat dirinya jelek di depan semua orang, ia harus memberikan pelajaran baru yang tak terlupakan kepada pendatang baru ini. Pada saat ini, meskipun Zhu Heng Yu sedang berjuang untuk mengatasinya, dia tidak membiarkan pedang panjang Niseng menyentuhnya sekalipun. Setelah puluhan putaran bolak-balik, Zhu Heng Yu tiba-tiba memiliki sosok. Niseng menunjukkan senyum kejam di sudut mulutnya, dan akhirnya menemukan kesempatan. Setengah bulan, aku melihat Niseng meraung, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang setengah lingkaran, datang ke arah Zhu Heng Yu. Mata Zhu Heng Yu bersinar, karena dia sedang menunggu trik ini. Half Moon Sword Light Niseng langsung datang ke mata Zhu Heng Yu. Tepat ketika Niseng berpikir dia akan berhasil, pedang panjang Zhu Heng Yu tiba-tiba muncul di bawah cahaya pedang setengah bulan Niseng. Kapan, Half Moon Jiang Wang diblokir oleh pedang baja stainless Zhu Heng Yu. Tetapi pedang baja itu hanyalah manusia biasa, tetapi tidak ada cara untuk menolak pedang tulang rune yang dilengkapi dengan sekte. Pedang stainless steel putus. Kali ini, Niseng sedikit terkejut. Dan inilah dewa tertegun inilah yang diinginkan Zhu Heng Yu. Aku melihat tubuh Zhu Heng Yu tiba-tiba mengerdil, dan kemudian pedang setengah baja di tangannya dari atas ke bawah, membentuk cahaya pedang berbentuk setengah bulan. Itu adalah potongan setengah bulan oleh Niseng. Niseng melihat potongan setengah bulan Zhu Heng Yu begitu dekat, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Dia putus asa di dalam hatinya dan hanya bisa mati dengan mata tertutup. Tapi setelah beberapa saat, Niseng tidak merasa terhantam oleh pedang panjang itu. Niseng dengan cepat membuka matanya dan melihat Zhu Heng Yu menatap dirinya dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, senyum Zhu Heng Yu tampak seperti senyum iblis untuk Niseng. Menamparkan. Sebelum Niseng menjawab, Zhu Heng Yu menamparkan wajahnya. Dan kemudian tangan Zhu Heng Yu tanpa henti, sama seperti pedang intensif yang bergerak sebelumnya. Satu tamparan diikuti oleh tamparan lain. Saya tidak tahu berapa banyak yang menamparkan wajah saya, Zhu Heng Yu merasa sedikit lega, jadi dia berhenti. Pada saat ini, Niseng, seluruh wajahnya bengkak seperti kepala babi, dan sudut mulutnya berdarah. Ada tawa dari sekitar kerumunan. Niseng sekarang memiliki hati untuk mati. Apa yang kamu lakukan? Tanya suara dari luar kerumunan. Semua orang mendengar suara dan segera bubar. Ketika kerumunan bubar, hanya Zhu Heng Yu dan Niseng yang tersisa. Kulihat seorang lelaki tua dengan ekspresi sedih di wajahnya perlahan berjalan mendekat. Niseng menatap lelaki tua itu, tetapi tiba-tiba dia menyebutkan tenggorokannya. Orang yang datang bukan orang lain, melainkan Menteri Penegak Hukum Lama, Wang Xiang, yang dikenal sebagai Wang Tie Mian di antara sekte tersebut. Namun, meskipun penatua Wang dipanggil Wang Xiang, dia sama sekali tidak baik hati. Metode penegakan yang ketat membuat para murid di sekte berkecil hati. Apa yang kalian lakukan? Wang Xiang memandang mereka dan berkata, Niseng menurunkan, kepala babi dan tidak berani berbicara, setelah semua, dia adalah orang pertama yang membuat kesalahan. Zhu Heng Yu adalah anak sapi yang baru lahir, tidak takut pada harimau. Dia menceritakan apa yang baru saja terjadi. Hal-hal yang tidak berguna. Wang Xiang mendengar narasi Zhu Heng Yu dan memarahi Niseng. Niseng tidak berani berbicara, tetapi menundukkan kepalanya. Niseng diusir dari rumah Departemen Penegakan Hukum dan pergi ke dapur untuk menanam tanah. Wang Xiang memberikan ekspresi tanpa wajah kepada Niseng Fa untuk menanam tanah. Dapur membutuhkan bahan-bahan, dan bahan-bahan ini adalah murid yang telah melakukan kesalahan, atau murid dengan talenta buruk, ditanam di sana. Dapur adalah tempat terendah dari Demon's World Sack, dan tanah adalah yang terendah di dapur. Niseng memandang kepala babi itu dan mendengar hukuman Wang Xiang. Suasana hatinya langsung turun ke dasar lembah. Wang Xiang sama sekali tidak melihat Niseng, menoleh ke Zhu Heng Yu dan berkata, meskipun kamu masuk akal, tetapi Zhong Men memiliki peraturan, kamu tidak boleh memulai dalam Zhong Men, berpikir kamu adalah pelaku pertama pendatang baru, menghukum kamu sendiri rumah itu menghadap tembok selama sebulan, dan pasti akan ada waktu lain. Hukuman berat. Ya, Zhu Heng Yu merespons dengan Tin Ju terkepal. Ya, kamu pergi ke murid-murid lain dari Departemen Dalam Negeri untuk mendapatkan peralatan dan kembali dengan cepat. Wang Xiang menjelaskan, lalu berbalik dan pergi. Seseorang secara alami akan melakukan sisanya, tetapi penatua Wang tidak perlu melakukannya sendiri. Kali ini, tidak ada yang tersandung Zhu Heng Yu, dan Zhu Heng Yu berhasil menerima peralatannya sendiri. Selain itu, para murid Departemen Dalam Negeri melihat penampilan Zhu Xiaomei dan dengan ramah memberi Zhu Heng Yu sebotol obat penyembuhan. Setelah keduanya mengumpulkan barang-barang, mereka dibawa kembali ke kediaman mereka oleh murid-murid Departemen Penegakan Hukum, dan mengatakan kepada Zhu Heng Yu bahwa mereka tidak boleh keluar dalam waktu sebulan dan hanya bisa tinggal di halaman kecil. Tapi tidak ada penalti untuk Zhu Xiaomei, lagi pula, dia hanya korban. Hal-hal telah rapi, Zhu Heng Yu mungkin tidak berlatih di rumah setiap hari, tetapi apakah kurungan tidak berpengaruh pada dirinya sendiri. Zhu Heng Yu merawat Zhu Xiaomei dengan luka di wajahnya, menghiburnya, dan kembali ke kamarnya untuk terus berlatih. Zhu Heng Yu kembali ke kamar dengan pucat instan. Meridian Zhu Heng Yu sebelumnya dirusak oleh Wang Yao karena dia belum pernah menggunakan energi sihir sebelumnya, dan Zhu Heng Yu tidak menemukan ini. Kali ini menggunakan teknik rahasia untuk memotong setengah bulan, itu terbuka. Zhu Heng Yu duduk di tempat tidur dengan susah payah, dan menurut beberapa pengantar singkat dalam pengantar Sekte Pedang Setan Baru, ia mulai mencoba penglihatan batin. Meditasi Hukum penglihatan batin ini adalah metode paling sederhana. Setelah mencobanya dua kali, Zhu Heng Yu telah menguasai triknya. Melihat meridian yang rusak di tubuhnya, Zhu Heng Yu tidak tahu mengapa ini terjadi. Tapi baru sekarang ini masalahnya, hanya bisa diperbaiki perlahan. Zhu Heng Yu menyesali. Untungnya, meridian tidak sepenuhnya hancur, Zhu Heng Yu dapat memperbaiki meridian sedikit demi sedikit dengan menggunakan energi sihir. Hanya saja perbaikan Zhu Heng Yu sangat lambat. Pada kecepatan ini, mungkin butuh sekitar tiga bulan untuk memperbaiki meridian. Pada saat itu, ranah rahasia domba iblis terbuka, tetapi Zhu Heng Yu masih merupakan tubuh iblis untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa menunggu kematiannya. Tidak mungkin, Anda harus memikirkan cara. Zhu Heng Yu berpikir sendiri. Setelah memperbaiki meridian untuk sementara waktu, Zhu Heng Yu menarik diri dari penglihatan batin dan berhenti memperbaiki. Zhu Heng Yu mulai membaca buku, pengantar setan baru pedang master pedang, berusaha mencari jalan. Zhu Heng Yu berbalik ke belakang, dan akhirnya menemukan solusi. Makna umum dalam buku ini adalah bahwa meridian adalah satu-satunya cara untuk memobilisasi energi sihir dengan teknik rahasia. Jika meridian dihancurkan, hanya ada dua solusi. Jenis pertama adalah perbaikan, seperti halnya Zhu Heng Yu sekarang perlahan-lahan memperbaiki sedikit, tetapi perlu bantuan untuk meningkatkan kecepatan perbaikan. Jenis kedua adalah teknik anti-langit yang disebut ubah denyut nadi, yaitu untuk mengeluarkan tendon naga dari keluarga naga untuk menggantikan meridian yang rusak asli. Zhu Heng Yu sekarang hanya dapat memilih yang pertama, karena kesulitan membunuh naga sama sekali bukan yang dapat dilakukan Zhu Heng Yu sekarang. Selain itu, semakin tinggi level tubuh sihir, semakin sulit untuk memperbaiki meridian, dan Zhu Heng Yu hanya bagian dari tubuh sihir saat ini. Selama ada bahan dan alat bantu, itu dapat diperbaiki dalam sebulan. Buku itu menunjukkan bahwa harga obat mujarab untuk memperbaiki meridian sangat tinggi, dan bukan apa yang mampu Zhu Heng Yu mampu sekarang. Jadi hanya ada satu pilihan terakhir, suplemen makanan. Namun, pengantar pendatang baru ke Demon Swatsek tidak mencatat bahan apa yang dapat memperbaiki meridian. Namun, Zhu Heng Yu tidak takut akan hal ini, karena ada, memasak klasik, di sampingnya, yang merupakan buku resep. Zhu Heng Yu buru-buru menyisikan masuknya pendatang baru dari Demon Swatsek, dan membuka dapur klasik. Buku itu pertama-tama memperkenalkan pentingnya makanan bagi iblis. Di benua ini, ada tiga jenis nafas bercampur dengan kebingungan, itu untuk roh-roh jahat, roh jahat dan kekacauan. Iblis Ki adalah nafas yang paling dibutuhkan oleh iblis. Iblis Ki dapat memperkuat tubuh iblis, dan itu dapat menampilkan keterampilan sihir yang kuat dengan mengumpulkan iblis Ki. Sakit tidak berguna, iblis tidak dapat menggunakannya, tetapi tidak berpengaruh pada iblis. Jenis kekacauan terakhir adalah seperti racun untuk Demon Raches. Suasana kekacauan di benua ini mengikis tubuh setiap setan sepanjang waktu. Untuk erosi semacam ini, setelah ratusan juta tahun penjelajahan yang tak terhitung jumlahnya, Mozu tidak memiliki cara untuk menahannya. Pada akhirnya, akhirnya diketahui bahwa tidak peduli apa, mereka tidak dapat menahan invasi chaos. Akhirnya, orang-orang berubah pikiran, karena mereka tidak tahan, mereka mencoba memperbaiki tubuh mereka dan secara tidak langsung melawan kekacauan dengan memperbaiki tubuh yang terkikis oleh kekacauan. Kata memasak lahir, dan sesuai dengan itu, profesi yang lahir untuk memasak seorang koki muncul. Elixir juga berasal dari memasak. Buku ini diikuti oleh penjelasan rincin dan pembagian kelas koki dan food grade. Makanan dibagi menjadi sembilan level, dari level satu ke level sembilan. Bahan-bahan juga dibagi menjadi sembilan tingkat. Bahan-bahan bermutu tinggi dapat menjadi makanan tingkat rendah karena keterampilan koki, tetapi mereka tidak dapat dibuat menjadi makanan tingkat tinggi karena keterampilan koki. Menurut tingkat retensi hunyuan Reiki, setiap tingkat makanan dapat dibagi menjadi sembilan kelas, dari satu hingga sembilan. Reiki dalam makanan, juga dikenal sebagai hunyuan Reiki, adalah sejenis energi unik dalam makanan, perannya adalah untuk memperbaiki tubuh dan memperkuat tubuh iblis untuk iblis. Satu produk hanya dapat mempertahankan 10% dari aura yuan-yuan, dan sembilan produk dapat mempertahankan aura 90% dari yuan-yuan. Para koki juga dibagi menjadi sembilan tingkat, sesuai dengan tingkat makanan, hanya mereka yang bisa membuat tingkat makanan yang sesuai bisa mendapatkan tingkat koki yang sesuai. Ingin membuat makanan yang berkualitas, tetapi tidak begitu sederhana, membutuhkan keterampilan memasak yang luar biasa dan teknologi pengendalian kebakaran yang luar biasa. Berbicara tentang teknologi pengendalian kebakaran, seseorang harus menyebutkan keahlian koki lainnya, sihir api. Api ajaib adalah api yang mengumpulkan energi sihir di sekitarnya, dan merupakan metode utama yang digunakan oleh koki untuk memasak makanan. Api sihir juga dibagi menjadi beberapa level, dari satu menjadi sembilan, dan ketika tingkat api sihir meningkat, koki juga harus meningkatkan level tubuh sihirnya sendiri, karena tubuh sihir tingkat rendah tidak dapat menahan api sihir tingkat lanjut. Dan setiap 10 tahap tubuh sihir dapat meningkatkan tingkat toleransi api sihir. Melihat ini, Zhu Heng Yu memahami komposisi umum koki. Ini sangat besar. Zhu Heng Yu menghela nafas dalam hatinya. Namun, Zhu Heng Yu sekarang ingin melihat cara memperbaiki meridiannya. Jadi Zhu Heng Yu melewatkan pengantar kuliner dan beralih ke tempat resep. Dan Zhu Heng Yu baru saja membalik dua halaman dan menemukan makanan yang dapat memperbaiki meridian. Bubur zamrut moyuan terbuat dari daun bambu moling dan beras moyuan, yang dapat memperkuat ketangguhan meridian, membuat meridian dapat menahan lebih banyak energi ajaib, dan juga dapat membantu memperbaiki meridian. Benar-benar banyak masalah bagi San Zong Sui untuk kembali tanpa keraguan. Zhu Heng Yu berkata dengan gembira. Hanya saja meskipun masih ada banyak moyuan meter di dapur di rumah, tidak ada daun bambu ajaib. Untungnya, gadis kecil itu tidak dilarang. Zhu Heng Yu senang di hatinya saat ini. Hanya saja wajah Zhu Xiaomei belum membengkak, tetapi Zhu Heng Yu tidak baik mengganggunya, dia hanya terus mempelajari dapur klasik, bersiap untuk membuat bubur batu giok sendiri. Keesokan harinya Zhu Heng Yu bangun pagi-pagi dan datang ke kamar Zhu Xiaomei. Saya melihat bahwa wajah Zhu Xiaomei telah benar-benar bengkak, dan jejak-jejak sebelumnya tidak dapat dilihat sama sekali. Obat penyembuhan ini sangat mudah digunakan. Zhu Heng Yu menghela nafas. Zhu Xiaomei buru-buru melihat kecermin dan mendapati dia benar-benar baik-baik saja. Ketika Zhu Xiaomei datang dengan gembira, Zhu Heng Yu mengatakan situasinya. Zhu Xiaomei mendengarkan Zhu Heng Yu dan menatapnya dengan wajah khawatir, menepuk dadanya dan mengatakan bahwa Zhu Heng Yu harus menemukan daun bambu ajaib. Zhu Xiaomei tidak menunda, setelah sedikit merapikan, dia meninggalkan halaman. Tapi Zhu Heng Yu mulai mengumpulkan api sihir. Menurut buku masak, api sihir ini untuk menekan kisihir di sekitarnya dan kemudian mengembun. Pengumpulan dan kontrol energi sihir ditentukan oleh afinitas kekuatan sihir. Sangat sulit untuk memadatkan api sihir untuk pertama kalinya. Pada saat ini, Zhu Heng Yu sedikit tidak yakin, karena tingkat kedekatan magisnya. Saya tidak tahu mengapa situasi seperti itu muncul, tetapi itu menyebabkan dia tidak tahu apa itu afinitas magisnya. Zhu Heng Yu menghela nafas lega, dan kemudian mulai berkonsentrasi dan mengumpulkan api ajaib. Tetapi dia melihat bahwa energi sihir di sekitar Zhu Heng Yu dengan cepat berkumpul, dan kemudian berkumpul di telapak tangan Zhu Heng Yu. Lalu aku melihat Mars berkedip. Kemudian energi sihir menghilang. Zhu Heng Yu tidak berkecil hati dan terus berkumpul. Kali kedua Zhu Heng Yu memperlambat kecepatan energi sihir, kali ini akhirnya menjadi lebih baik. Aku melihat Mars berkedip dan nyala api kecil muncul di telapak Zhu Heng Yu. Hanya saja api kecil ini segera padam lagi. Setelah berulang kali mencoba-coba beberapa kali, Zhu Heng Yu menemukan bahwa setelah api dinyalakan, mereka perlu mengumpulkan energi sihir dengan cepat untuk menjaga agar api sihir tidak padam. Kali ini Zhu Heng Yu dengan hati-hati mengendalikan energi sihir perlahan mengembun. Setelah tingkat tertentu, Mars menyala dan nyala api menyala. Kali ini Zhu Heng Yu dengan cepat mempercepat kecepatan kohesi iblis. Boom! Api kecil itu tiba-tiba menjadi lebih besar, dan kemudian meledak langsung di udara. Untungnya, Zhu Heng Yu menghindar tepat waktu, tidak membakar dirinya sendiri. Kali ini, Zhu Heng Yu tahu beberapa trik, setelah nyala api menyala, mereka tidak bisa terlalu lambat atau terlalu cepat, dan mereka membutuhkan kecepatan kohesi yang cocok. Setelah Zhu Heng Yu mencoba lagi dan lagi, setelah membayar harga wajahnya yang menghitam. Kali ini Zhu Heng Yu akhirnya membiarkan api menyala di tangannya sendiri tanpa padam. Berhasil, teriak Zhu Heng Yu. Itu tidak terlalu sulit. Zhu Heng Yu melihat api kecil di tangannya dan berkata pada dirinya sendiri. Zhu Heng Yu mengagumi nyala api di tangannya dan kemudian menyebar, lalu pergi untuk membersihkan pipi yang menghitam. Setelah Zhu Heng Yu selesai, Zhu Xiaomei kebetulan memegang seikat daun bambu dengan terengah-engah. Terima kasih, gadis kecil. Zhu Heng Yu tersenyum dan mengambil daun bambu ajaib, dan berkata kepada Zhu Xiaomei. Baiklah. Zhu Xiaomei mengangguk, lalu berbalik dan berlari keluar. Hah? Apa yang akan kamu lakukan? Zhu Heng Yu bertanya pada Zhu Xiaomei yang terlihat ingin tahu. Tidak apa-apa, aku akan kembali sebentar lagi. Zhu Xiaomei berlari keluar tanpa melihat ke belakang. Zhu Heng Yu mengerutkan kening, tidak tahu apa yang terjadi. Namun, fokusnya saat ini adalah untuk memperbaiki meridian. Zhu Xiaomei telah hidup sendiri sejak dia masih kecil. Dia sudah terbiasa dengan kehangatan dan kedinginan. Zhu Heng Yu tahu bahwa dia adalah orang dewasa kecil dan umumnya tidak menderita. Karena api ajaib dapat dinyalakan dengan lancar, dan bahan-bahannya lengkap, Zhu Heng Yu tidak lagi menunda ia datang ke dapur dan mulai memasak. Hanya saja Zhu Heng Yu sedang memasak untuk pertama kalinya, tetapi dia memiliki sedikit pengalaman, meskipun dia dipandu oleh buku masak, dia masih sangat berkarat. Ada gigitan besar di dapur, yang digunakan untuk memasak. Ini adalah tripod lampu hitam yang disediakan moyang Jianzong untuk para pendatang baru. Tripod ini tidak istimewa, hanya digunakan untuk memasak. Saya melihat bahwa Zhu Heng Yu pertama-tama memasukkan otak Mo Yuanmi dan Zhu Ye ke dalam tripod, dan kemudian memadamkan api ajaib dan mulai memasak. Setelah beberapa saat, Dingzong meledak, Zhu Heng Yu merasa hampir siap dengan cepat menutup api sihir, dan kemudian membuka penutup ding untuk memeriksa. Namun, meskipun Dingzong mengepul, tidak ada yang terjadi dengan beras dan daun bambu ajaib. Zhu Heng Yu menggigit dan menemukan bahwa Mo Yuanmi masih mentah, dan rasa daun bambu tidak terintegrasi ke dalam Mo Yuanmi. Benar-benar gagal, Zhu Heng Yu harus mengakui bahwa pertama kali dia memasak, dia berakhir dengan kegagalan. Tetapi dia tidak berkecil hati dan terus berusaha. Kali ini Zhu Heng Yu menambah waktu memasak, meskipun itu lebih baik daripada yang terakhir, nasi masih mentah. Waktunya masih terlalu singkat, Zhu Heng Yu memikirkannya di dalam hatinya, dan menambahkan daun bambu ajaib dan Mo Yuanmi ke tripod lagi. Kali ini Zhu Heng Yu memasak selama satu jam sebelum menyerah. Ketika Zhu Heng Yu tidak sabar untuk mengangkat penutup, dia melihat sekelompok benda hitam di Dingzong, di mana ada Mo Yuanmi dan daunan bambu. Melihat hal-hal di Dingli, Zhu Heng Yu mengerutkan kening, dan hanya bisa jatuh kembali. Datang lagi, Zhu Heng Yu menarik napas dalam-dalam di hatinya. Tetapi jika memasak sangat sederhana, dapatkah semua orang menjadi koki? Faktanya, status koki tinggi di antara iblis-iblis, karena toksisitas dan resistensi obat dari obat mujarab, kebanyakan biksu iblis akan kebal terhadap obat mujarab setelah mencapai tingkat tertentu. Ini tidak terjadi dengan makanan. Tidak ada toksisitas atau ketahanan dalam makanan. Selama dimakan, monster itu dapat diperbaiki. Hanya saja tingkat monsternya terlalu tinggi, dan makanan inferiornya sangat sedikit untuk memperbaikinya, dan itu pada dasarnya bisa diabaikan. Alasan mengapa status koki sekte pedang setan sangat rendah terutama karena koki sekte pedang setan hanya dapat membuat makanan dari level tertinggi 3, dan bahkan master fun hanya dapat membuat makanan dari level 5. Kontribusi seluruh dapur untuk sekte pedang setan benar-benar terbatas, sehingga tidak akan memiliki tempat di seluruh sekte. Ini bukan apa yang Zhu Heng Yu pedulikan sekarang. Pada saat ini, Zhu Heng Yu masih mengerjakan bubur batu gioknya. Itu masih salah. Zhu Heng Yu memandang nasi putih dingli, di mana bisa disebut bubur. Lanjutkan, Zhu Heng Yu masih berkata dengan tegas. Setelah berulang kali memasak, Zhu Heng Yu menemukan bahwa bubur Mo Yuan jadete ini sepertinya tidak cocok dengan otaknya. Karena daun bambu ajaib tidak tahan lama seperti Mo Yuan Mi, jika Anda ingin daun bambu ajaib sepenuhnya memberikan efeknya, Anda tidak bisa memasaknya terlalu lama. Tetapi jika waktu memasak tidak cukup lama, Mo Yuan Mi tidak baik, tetapi tidak bisa mengerahkan efeknya. Hanya dengan menggabungkan keduanya, bubur batu giok-giok dapat digunakan sepenuhnya. Di antara mereka, Anda perlu mengendalikan api sihir. Ketika itu besar dan ketika itu kecil, perlu sedikit riset untuk sepenuhnya mengendalikannya. Zhu Heng Yu dengan hati-hati mengendalikan api, mencoba sedikit demi sedikit, dan menyaksikan panas dari dingzong. Zhu Heng Yu dengan cepat memadamkan api ajaib dan terus memasak perlahan. Segera setelah aroma keluar, Zhu Heng Yu baru saja menerima api sihir. Kali ini Zhu Heng Yu mencicipinya, rasanya enak, tapi dia tidak mempertahankan jejak roh yang bisa memperbaiki tubuh. Makanan tidak memiliki efek memperbaiki tubuh sihir. Bagi para biarawan iblis, itu adalah sampah. Zhu Heng Yu menghela nafas dan mengosongkan bubur lagi. Saya tidak tahu yang mana bubur pertama yang dibuang oleh Zhu Heng Yu dalam beberapa hari terakhir. Zhu Heng Yu sudah ada di dapur akhir-akhir ini, tapi dia belum pernah keluar. Selain mengirim beberapa daun bambu ajaib ke Zhu Heng Yu setiap hari, Zhu Xiaomei menuangkan seember suil, tetapi Zhu Xiaomei akan keluar setiap sore dan tidak tahu harus berbuat apa. Zhu Heng Yu selalu terobsesi dengan memasak dan belum memperhatikan perilaku abnormal Zhu Xiaomei. Itu masih salah. Zhu Heng Yu menggigit bubur Momo Jade di Ding Li dan menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak sulit untuk membiarkan kedua bahan ini merangsang aura secara bersamaan, tetapi juga untuk mengintegrasikannya satu sama lain dan menjaga aura mereka tidak hilang. Zhu Heng Yu mengetahui bahwa itu bukan status koki yang rendah saat ini, jadi tidak ada yang dipilih. Sebaliknya, itu adalah kesulitan koki yang terlalu tinggi, jadi tidak ada yang memilih untuk menjadi koki. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya, bisa standby di channel ini. Terima kasih.